bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan informasi berkaitan dengan sebuah surat edaran yang dikeluarkan oleh menteri pendaya gunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia surat edaran dengan nomor B-1511-SM.01.002022 yang dirilis pada tanggal 22 Juli 2022 tentang pendataan tenaga non-ASN di instasi pemerintah surat edaran ini ditujukan kepada para pejabat pembina kepegawaian instasi daerah pusat kemudian yang kedua para pejabat pembina kepegawaian instasi daerah isi suratnya menindaklanjuti surat Menteri PAN-RB nomor B-185-M.SM.02.03-2022 tanggal 31 Mei 2022 hal status kepegawaian di lingkungan instasi pemerintah pusat dan instasi daerah sebagai tindak lanjut pemberlakuan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen PPPK atau P3K yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan instasi pemerintah hanya terdiri dari dua jenis kepegawaian yaitu PNS dan PPPK atau P3K sampai dengan tanggal 28 November 2023 bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut satu pada prinsipnya surat tersebut di atas dimaksud untuk mengingatkan para pejabat pembina kepegawaian bahwa sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 guna mendorong setiap instasi pemerintah melakukan penataan pegawai non-ASN yang berada dan telah diangkat di lingkungan instasi masing-masing guna mewujudkan kejelasan status karir dan kesejahteraan pegawai yang bersangkutan dua dalam hal ini pegawai non-ASN yang telah bekerja di lingkungan instasi pemerintah yang berstatus sebagai non-ASN sesuai dengan pasal 99 ayat 2 yang menyebutkan bahwa pegawai non-ASN dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diangkat menjadi PPK dapat diangkat menjadi PPK apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini tiga oleh sebab itu setiap pejabat pembina kepegawaian agar melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instasi masing-masing dan bagi yang memenuhi syarat dapat dikesertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun PPK PPK atau P3K dengan ketentuan sebagai berikut set A berstatus tenaga honorer K2 yang terdaftar dalam database badan kepegawai negara dan pegawai non-ASN yang telah bekerja pada instasi pemerintah B mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran nasun yang berasal dari APBN untuk instasi pusat dan APBD untuk instasi daerah dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa baik secara individual maupun menggunakan pihak ketiga C diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja D bekerja paling singkat satu tahun pada tanggal 31 Desember 2021 E berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 60 paling tinggi 56 tahun pada Desember 31 Desember 2021 ada lima ketentuan yang harus dipenuhi apabila ada pegawai non-ASN yang ingin mengikuti seleksi calon PNS maupun PPPK berikutnya nomor empat pendataan pegawai non-ASN ini dimaksudkan untuk melakukan pemertaan dan mengetahui jumlah pegawai non-ASN di lingkungan instansi pemerintah baik instansi pusat maupun instansi daerah lima poin yang terakhir lima untuk pemetaan tenaga non-ASN sebagaimana tersebut di atas diharapkan kepada para pembina kepegawaian untuk melakukan langkah langkah sebagai berikut A melakukan inventarisasi data pegawai non-ASN sesuai dengan ketentuan pada angka 3 angka 3 di atas ada 5 ini persyaratannya dan menyampaikan data dimaksud ke badan kepegawaian negara paling lambat tanggal 30 September 2022 sebagaimana lampiran 1 dan lampiran 2 B penyampaian data pegawai non-ASN harus disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTM yang ditanda tangani oleh pejabat pembina kepegawaian C perekaman data pegawai non-ASN harus menggunakan aplikasi yang telah disiapkan oleh badan kepegawaian jadi data pegawai non-ASN itu harus direkam dengan menggunakan aplikasi yang sudah disiapkan oleh badan kepegawaian negara yang di bagi pejabat pembina kepegawaian yang tidak menyampaikan data pegawai non-ASN sebagaimana tersebut pada huruf A B dan C dianggap dan dinyatakan tidak memiliki tenaga non-ASN ini sebuah ancaman yang diberikan kepada pejabat pembina kepegawaian untuk melakukan hal-hal sebagaimana yang sudah ditetapkan E selanjutnya untuk kelancaran pemetaan data pegawai non-ASN agar kiranya para pejabat pembina kepegawaian berkoordinasi berkomunikasi dengan badan kepegawaian negara dalam pelaksanaannya sudah jelas surat ini mengingatkan kembali kepada para pejabat pembina kepegawaian untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pegawai non-ASN kemudian surat diakhir dengan sebuah pernyataan demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab PLT menteri menpan dan birokrasi informasi birokrasi Pak Muhammad Mahfud MD surat ini ditembuskan kepada Presiden Republik Indonesia Kepala BPKP dan tiga Kepala BKN demikian beberapa hal yang perlu disampaikan keterkaitan dengan adanya sebuah surat edaran dari Menteri Pendaya Gunan Aparatur Negara Republik Indonesia keterkaitan dengan pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instasi pemerintah semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh